Beredar dan viral di media sosial, korban selamat dari peristiwa ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada minggu 24 Desember. Dalam beberapa foto dan video yang beredar, korban berjalan sendiri dengan kondisi tubuh yang penuh luka bakar. Mengutip tribun Palu, seorang pekerja yang berjalan tersebut sudah berada di luar bangunan yang terbakar. Wajah pria itu terlihat gosong dan pakaiannya sudah robek karena terbakar. Bahkan bagian kulit tangan dan kakinya terkelupas. Meski demikian, dia tetap berdiri tegar dan berjalan sendiri ke atas kendaraan untuk dievakuasi ke unit kesehatan setempat. Atas foto dan video yang beredar, pria itu pun dikaitkan dengan mukjizat Allah. Bahkan tangkapan layar pesan WhatsApp tentang ibadah pekerja itu juga diunggah akun Yesi Yustianingsi. Diketahui 13 pekerja tewas dalam tragedi ledakan tungku smelter PT ITSS itu. PT ITSS merupakan tenan dalam kawasan PT MIIP Morowali. Selain korban tewas, 46 mengalami luka, 29 diantaranya luka berat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!